Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mistyya Kali ini dalam pelajaran Vicky Soal dan soleha kelas 4 di Istanbul bagaimana? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan kembali membahas tentang materi yang sudah kita sampaikan dalam pembelajaran Zoom minggu lalu Dengan judul Bersuci dari Haid di bab yang ketiga Yuk kita mulai pembelajaran dengan bersama pembaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman sekarang yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari Haid Yang pertama adalah pengertian Haid dari bahasa Secara bahasa Haid berarti mengalir Yang kedua adalah pengertian menurut hukum Islam Menurut hukum Islam artinya adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat Bukan disebabkan karena melahirkan, terluka, ataupun karena penyakit Nah teman-teman Haid adalah sesuatu yang akan dialami oleh seorang perempuan yang akan berancak dewasa Dan ini merupakan salah satu tanda balik bagi seorang perempuan Berikutnya adalah macam-macam warna pada darah Haid Warna darah Haid ada empat Yang pertama adalah hitam Berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubais Rasulullah s.a.w. bersabda Jika darah Haid maka warnanya hitam Apabila demikian maka hentikanlah sholat Warna darah yang kedua adalah merah Dan merah ini merupakan warna asli dari darah ya teman-teman Dan yang ketiga kuning Yaitu darah yang terlihat pada seorang perempuan Warna darah yang keempat adalah keruh Keruh ini maksudnya adalah pertengahan antara warna putih dan hitam Jadi kira-kira seperti warna air yang kotor ya teman-teman Terkadang dijumpai juga kejadian Haid yang tidak normal Apa maksudnya Haid yang tidak normal? Haid yang tidak normal adalah Apabila Haid itu keluar darahnya bergumpal dan warnanya hitam Dan juga diikuti rasa nyeri Maka jika seperti itu terjadi Maka itu merupakan darah penyakit Yang harus segera diperiksakan ke dokter Berikutnya adalah masa Haid Teman-teman Waktu suci antara dua Haid itu disebut dengan siklus Nah biasanya terjadi sebulan sekali ya Pada umumnya Haid itu terjadi sehari semalam Itu minimal Tapi ada pula yang berlangsung selama 6 sampai dengan 7 hari Berdasarkan ilmu kedokteran Jangka waktu siklus antara Haid biasanya adalah 25 hari Jika lebih dari 25 hari Maka disarankan untuk periksa ke dokter Karena dikhawatirkan merupakan penyakit Sedangkan batasan waktu Haid paling lama adalah 15 hari ya teman-teman Jadi setelah lebih dari 15 hari Maka itu sudah bukan merupakan darah Haid Teman-teman Haid adalah salah satu najis ya Yang dapat menghalangi seseorang perempuan untuk melakukan ibadah Nah untuk itu Ketika Haid sudah selesai Maka perlu untuk melakukan bersuci Yaitu dengan cara mandi besar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Caranya bagaimana? Yang pertama Siapkan air, sabun, dan sampo Lalu berwudu terlebih dahulu Kedua Menyiremkan air ke kepala Lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sampai ke tempat tumbuhnya rambut kepala sebanyak 3 kali Ini untuk memastikan bahwa semua bagian dari rambut dan kulit kepala terkena air ya teman-teman Lalu cara yang ketiga adalah Menyiramkan air ke seluruh badan Diutamakan anggota badan yang kanan dahulu Setelah yang kanan baru kemudian anggota badan yang sebelah kiri Kemudian yang keempat adalah Meratakan air ke seluruh badan Jadi semua anggota badan kita ini harus terkena air ya teman-teman Di sela-sela jari, di sela-sela kuku Jangan sampai ada yang tertinggal tidak terkena air Lalu cara kelima adalah Menuangkan sampo ke kepala Dan sabun ke badan lalu digosok sampai bersih Jadi seperti kita keramas dan mandi seperti biasanya Lalu yang keenam Menyiramkan air ke kepala dan badan sampai bersih Untuk membersihkan busa-busa sampo dan sabun dari badan kita Jadi badan kita sudah bersih dari sampo dan juga sabun Teman, berikutnya adalah hal-hal apa saja ya Yang dilarang ketika seorang perempuan itu mengalami haid Yang pertama adalah sholat Sholat ini baik sholat wajib maupun sholat sunnah ya Yang kedua adalah puasa Puasa ini juga baik puasa wajib maupun puasa sunnah Juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan ketika masih haid Dan setelah haid, setelah bermandi wajib baru boleh melakukan puasa Baik sekarang adalah yang ketiga Larangan yang ketiga adalah berdiam di masjid Namun jika hanya melintas atau lewat masih diperbolehkan Dengan syarat tidak boleh mengotori masjid Dan yang keempat adalah tidak diperkenankan untuk membawa dan membaca Al-Quran Sedangkan untuk berzikir, bersolawat dan berdoa meskipun haid masih diperbolehkan Hal kelima yang dilarang ketika haid adalah tawaf Tawaf ini maksudnya adalah mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali Nah ini baik tawaf wajib ketika melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh dan tawaf sunnah Baik cukup jelas ya teman-teman materi kita pada hari ini Baik kalau sudah jelas sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton